Masjid ini kan dinamakan Masjid Istiqlal. Istiqlal itu artinya apa sih? Kenapa kira-kira masjid ini dibangun berdekatan dengan gereja katedral? Masjid ini dibangun berdekatan dengan gereja katedral? Tahun 1834, Gubernur Jenderal Ganteng Tapi Sadis Johannes van den Bosch mendirikan benteng pertahanan Belanda yang dilengkapi dengan sebuah taman. Benteng itu dibangun sebagai bagian dari garis pertahanan van den Bosch demi menjaga wilayah jajahannya. Dan benteng ini dibangun saat masa akhir jabatan sang Gubernur Jenderal. Benteng ini dinamai Hendrik Fedrik karena pangeran Hendrik Fedrik lah yang meletakkan batu pertama untuk pembangunan benteng. Sedangkan taman yang berada di sekeliling benteng ini bernama Taman Wilhelmina. Taman ini diberi nama Wilhelmina untuk menghormati calon Ratu Belanda Wilhelmina saat itu. Singkat cerita, benteng ini mulai redup pamornya karena beberapa faktor. Dalam satu sumber menyatakan bahwa benteng Belanda ini dinilai kurang efektif dan nyaris tak ada serangan musuh ke Batavia saat itu. Akhirnya benteng Belanda ini pun mulai ditinggalkan dan tidak terurus. Nah teman-teman tadi saya masuk lewat situ. Ini sebelah sini tempat wudhu dan disitu kayak ada supermarket apa. Oke teman-teman saya coba lihat tempat wudhunya dulu ya. Dan ini adalah tempat wudhunya ya. Jadi udah melingkar begini untuk berapa jamaah ini ya banyak ini pokoknya. Karena ya wajar sih Masjid Istiqlal ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Tuh sampai ujung sana masih tempat wudhu ya. Udah bagus banget ini bersih tempat wudhunya. Oke teman-teman udah lihat tempat wudhunya. Sekarang saya masuk ke bagian dalam masjidnya ya. Ini kita alurnya kayak mau sholat aja gitu ya. Kan pertama masuk kan kita harus wudhu dulu bersuci. Nah abis itu kita baru menunaikan ibadah sholatnya gitu. Nah sekarang ayo kita ke bagian dalam masjidnya. Ini ada tangga ke atas. Saya coba naik ke atas ya. Ini pasti dalamnya bagus banget ini kayak yang di tipi-tipi. Saya baru lihat langsung ini Masjid Istiqlal ini. Nah jadi teman-teman sengaja saya kesini dulu karena saya ngeliat kayak lapangan begini ya. Ini kayaknya menurut saya sih ya karena ada pola ya. Jadi mungkin ini untuk jamaah sholat juga deh. Monas kelihatan tuh dari sini tuh. Kelihatan gak? Kedeng lagi ya. Nih tuh. Cakep ya. Jadi pengen liat ke sana deh. Sampai ke ujung sana ya kali ya. Gitu. Dan di sebelahnya juga ada kayak polanya sama sih kayak tadi untuk sajadah gitu ya. Coba deh kita liat lebih deket ya. Beneran gak sama masih ada pola gitu. Iya kan masih ada polanya ini. Nanti kalau saya salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Yang udah pernah sholat di masjid bersejarah ini. Coba komen ya. Ini tuh bener gak masih untuk jamaah sholat gitu ya. Tuh luas banget tuh sampai ke sana-sanah. Tuh. Mantap. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan Bung Karno tahun 1945, pihak Belanda tidak rela kehilangan wilayah jajahannya. Dengan segala cara, Belanda berusaha merebut kembali Indonesia untuk dijajah. Salah satu caranya adalah dengan mengerahkan kekuatan militer Belanda dalam peristiwa agresi militer 1 dan 2. Inilah bukti bahwa Belanda tidak rela kehilangan wilayah jajahannya. Singkat cerita, pada tahun 1949, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh dalam konferensi meja bundar yang diadakan di Belanda. Sejak saat itulah, negara Indonesia baru benar-benar lepas dari belenggu penjajahan, kecuali Papua yang masih terus diperjuangkan lebih lanjut. Rakyat Indonesia bersuka cita atas kepergian orang-orang Belanda dari negeri Indonesia. Jiwanya menggelora dengan semangat kemerdekaan dan nasionalisme tinggi. Sekarang saatnya menandai negeri ini dengan bangunan ikonik yang menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Benteng Frederik Hendrik buatan Belanda pun jadi sasaran. Untuk mewujudkan bangunan ikonik impian bangsa Indonesia itu, hadirlah proyek mercusuar gagasan Bung Karno. Proyek mercusuar adalah pembangunan ibu kota negara Indonesia, agar Indonesia makin diperhatikan oleh dunia internasional. Bangunan yang masuk daftar proyek mercusuar adalah Monas, Stadion GBK, Hotel Indonesia, Sarinah, Jembatan Semanggi, Monumen Selamat Datang, Gedung DPR-MPR, dan tentu saja Masjid Istiqlal yang sekarang kita kunjungi. Proyek mercusuar ini mendapat kritik dari beberapa pihak saat itu, karena kondisi ekonomi negara yang belum stabil dan butuh biaya besar untuk mewujudkan proyek mercusuar tersebut. Sedangkan masih banyak rakyat Indonesia yang masih hidup dalam garis kemiskinan. Hmm, dilema juga nih ya. Singkat cerita, proyek mercusuar Bung Karno ini terus dilanjutkan. Terlebih, Indonesia ditunjuk untuk menjadi tuan rumah ASEAN Games tahun 1962. Rencana pembangunan masjid ini pun dimulai. Kita muter aja sedikit ya. Nah, teman-teman saya mau coba keliling deh ya. Masjid emang luar biasa, megah sih. Adem juga gitu kan. Kita lihat-lihat di sekeliling ya. Jadi ada banyak jamaah yang beristirahat, karena di luar juga hujan ya. Jadi ada yang ngaji, ya ngaji gitu. Untuk yang bagian atasnya itu sih, saya sih pengen ke atas nanti coba ya. Bisa nggak ya nanti saya ke atas gitu. Dan itu kan tadi saya masuk dari pintu itu ya teman-teman. Di sini udah ada batas untuk jamaah yang wanitanya. Jadi untuk prianya di sekitar sini nih gitu. Apa mungkin yang wanita di atas sebelah situ ya, kalau ada banyak gitu kan yang prianya. Kalau banyak ada di sebelah sini gitu. Kurang tahu juga saya teman-teman. Ini nih, saya dari tadi terpesona sama yang bagian dalam kubahnya gitu. Cakep banget. Dan di tiang sokogurunya ini ada semacam kipas gitu ya. Untuk mendinginkan ruangan ya. Apa gimana nih, saya takut salah juga nih. Tapi kayaknya sih itu kipas ya. Untuk mendinginkan ruangan di masjid ini gitu ya. Ini udah modern sih ini. Kalau malam apa nyala ya ini tiang-tiang pilarnya ini ya. Kayaknya sih nyala. Saya pernah lihat di TV-TV kayaknya nyala sih kalau malam gitu. Makin menambah keindahan dari masjid bersejarah ini gitu. Di masa awal perencanaan pembangunan masjid Istiqlal, sudah ada drama yang terjadi. Di antaranya adalah perdebatan antara Bung Karno dengan Bung Hatta mengenai lokasi pembangunan masjid. Bung Hatta ingin masjid Istiqlal dibangun di tengah umatnya di sekitar Jalan Tamrin. Sedangkan Bung Karno menginginkan masjid ini dibangun di lokasi bekas benteng pertahanan Belanda yang saya singgung di awal video. Tapi Bung Hatta tidak setuju karena butuh biaya besar untuk membongkar bekas benteng Belanda tersebut. Bung Karno tetap pada pendiriannya membangun masjid Istiqlal di lokasi bekas benteng. Beberapa faktor salah satunya adalah ingin, tanda kutip, mengurangi bangunan simbol penjajahan dan diseberangnya sudah berdiri gereja katedral Jakarta. Di balik ini semua ada alasan dari Pak Soekarno kenapa membangun masjid Istiqlal ini berdekatan dengan gereja katedral. Menurut kalian kenapa kira-kira masjid ini dibangun berdekatan dengan gereja katedral? Silahkan tulis di kolom komentar. Singkat cerita, diadakanlah sayembara untuk para arsitek yang sanggup menggarap proyek pembangunan masjid Istiqlal. Ada puluhan arsitek yang mendaftarkan diri di dalam sayembara tersebut. Berita sayembara ini pun terdengar oleh seorang arsitek pribumi yang ternama. Ini teman-teman, saya masih cari tangga untuk ke atasnya ya. Siapa tahu ada tangga untuk naik ke lantai atas yang itu. Dan ini ada tangga ke atas teman-teman. Di lantai yang atas ini cuma ada beberapa orang saja. Nah, sekarang kita ke sini. Jalan yang kanan dulu, jalan kebaikan. Ternyata benar nih lantai yang atasnya. Eh, bisa juga saya naik ke atas. Berhasil. Tuh, teman-teman. Lihat megahnya Masjid Istiqlal ini ya. Dari sini makin kelihatan gitu. Sokogurunya ya. Tiang-tiang pilar ini disebutnya Sokoguru. Gitu ya. Teman-teman, nanti kalau nafas saya masih sanggup, nanti kita coba ke yang lantai paling atas ya. Soalnya naik tangga nih saya nih. Nafas saya pendek nih soalnya. Gitu ya. Oke, mantap. Nama arsitek itu adalah Pak Fredrik Silaban, seorang penganut Kristen Protestan yang taat dan beliau mengajukan diri untuk ikut sayembara dan bertanya kepada Bung Karno. Bolehkah saya ikut sayembara itu? Bung Karno menjawab, Boleh, tapi kamu harus pakai nama samaran. Kalau tidak, kamu tidak akan ada yang memilih. Akhirnya Pak Silaban menggunakan nama samaran ketuhanan, sekaligus nama konsep dan proposal yang diajukan kepada Bung Karno. Pak Silaban sempat mengalami pergolakan batin dan beliau pun berdoa, Tuhan, kalau saya salah akan keputusan ini, maka jatuhkanlah saya, buatlah saya sakit. Kalau saya benar, maka menangkanlah saya. Itulah doa yang dipanjatkan Pak Silaban ketika menunggu hasil pengumuman sayembara. Singkat cerita, proposal yang diajukan Pak Silaban itu akhirnya memenangkan sayembara pembangunan Masjid Istiqlal. Bukan karena persahabatan antara Bung Karno dan Pak Silaban, tetapi Bung Karno suka akan konsep rancangan masjid buatan Pak Silaban yang original, religius, serta nasionalis. Saya itu punya pertanyaan ya, masjid ini kan dinamakan Masjid Istiqlal. Istiqlal itu artinya apa sih? Tampaknya, Pak Silaban mempelajari betul nilai-nilai Islam dan nasionalisme untuk rancangan Masjid Istiqlal. Hal itu terbukti dalam simbol yang terdapat pada Masjid Istiqlal. Di antaranya adalah tiang pilar yang berjumlah 12 tiang untuk menunjukkan tanggal lahir Nabi Muhammad XII Rabi'ul Awal. Dan, kubah masjid berhias ayat suci Al-Quran berdiameter 45 meter untuk menunjukkan tahun kemerdekaan Indonesia 1945. Dan masih banyak lagi simbol-simbol religi dan nasionalisme dalam masjid ini yang bisa kalian baca pada kolom sumber bacaan. Akhirnya, pada tahun 1961, Presiden Soekarno melaksanakan pemancangan tiang pertama untuk pembangunan Masjid Istiqlal. Walaupun begitu, proses pembangunan masjid ini tidak berjalan mulus. Proyek ini sempat terhenti karena krisis ekonomi saat itu dan juga kondisi politik Indonesia yang mencekam saat tahun 1965. Karena pembangunan Masjid Istiqlal ini hampir bersamaan dengan pembangunan Monas, Bung Karno lebih memprioritaskan Monas untuk diselesaikan terlebih dahulu ketimbang Masjid Istiqlal. Alasan Bung Karno adalah jika umur saya tidak ada lagi, belum tentu penerusku menyelesaikan Monas. Tapi jika masjid yang belum selesai, penerusku pasti akan menyelesaikannya. Ucapan Bung Karno terbukti di kemudian hari. Tahun 1970, Bung Karno wafat saat pembangunan Masjid Istiqlal belum selesai. Pembangunan Masjid Istiqlal diteruskan oleh pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Singkat cerita, Masjid Istiqlal selesai dibangun dan diresmikan Presiden Soeharto tahun 1978. Berarti butuh waktu sekitar 17 tahun untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Istiqlal yang secara tidak langsung menandai kerjasama antara Bung Karno dengan Pak Harto. Sekarang saya coba naik lagi ke atasnya. Kayaknya sih ya, kalau makin ke atas, makin sepi orang nih kayaknya. Karena kan memang bukan hari besar gitu kan. Ternyata pintunya ditutup. Ini kalau pintu ini dibuka dan saya bisa naik sampai ke lantai yang paling atas sana, tapi dengan menggunakan tangga seperti ini, otomatis berat badan saya turun 40 kilo. Karena Masjid ini dibangun di atas bekas benteng pertahanan Belanda, banyak informasi beredar bahwa ada bangker bawah tanah yang terdapat di Masjid ini. Saya pun meyakini hal tersebut. Tapi yang lebih penting adalah dari Masjid ini kita diajarkan dan diingatkan untuk menjaga toleransi antarumat beragama di masa kini dan masa depan. Nah, itu tadi perjalanan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang belum subscribe, silahkan subscribe aja langsung. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye. Terima kasih telah menonton!